Sudarlun DPRK Aceh Barat memanggil Pertamina menyikapi keluhan kelangkaan BBM jenis solar subsidi. Pertemuan berlangsung di gedung Dewan dengan turut dihadiri dinas terkait. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa nantinya akan dibentuk tim bersama untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi. Pihak Pertamina mengakui dari empat SPBU di Aceh Barat, dua di antaranya saat ini sedang mendapat sanksi tidak mendapatkan stok solar bersubsidi selama sebulan karena ditemukannya pelanggaran.